Kita balik informasi pada hari ini pemirsa Polisi Sektor Kemranjen bersama Satras Krimpolresta Banyumas selidiki kasus percobaan perampokan yang terjadi di rumah Ketua RT Desa Pageralang Kemranjen Banyumas. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian dengan meminta keterangan sejumlah saksi kejadian, diduga pelaku percobaan perampokan di Desa Pageralang tersebut berjumlah 5 orang. Namun hanya 2 orang terduga pelaku yang berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga. Dari keterangan sejumlah saksi kejadian, terduga pelaku memang 5 orang, namun 3 orang di antaranya berhasil melarikan diri. Informasinya 5, yang tertangkap 2, dan yang lain masih dalam pengejaran pihak Polsek dan Resmob Satras Krimpolresta Banyumas. Untuk kondisi Kaur Desa Pageralang Sudiro yang sempat mengalami luka-luka akibat sabutan senjata tajam oleh pelaku, saat ini kondisinya sudah membaik. Namun Kaur Desa Pageralang tersebut masih menjalani perabatan di rumah sakit. Sementara untuk kedua terduga pelaku yakni OA, 26 tahun warga Kecamatan Soekaraja, Kabupaten Banyumas, dan AR, 26 tahun warga Kecamatan Balai Sang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, juga sudah sehat. Untuk kasus tersebut, rencananya akan dilimpahkan ke Polresta Banyumas, namun prosedurnya menunggu penyelesaian medis kedua pelaku tersebut. Terkait percobaan perompokan tersebut, Kapolsek menambahkan bahwa kedua pelaku belum sempat mengambil barang apapun. Namun karena mendengar teriakan, akhirnya kedua pelaku melarikan diri. Nah, saat keluar rumah, keduanya bertemu dengan SO serta SD, dan SO pun menjadi korban penganiayaan dengan luka sabutan senjata tajam di bagian tangan hingga punggungnya. Sedangkan SD mengalami luka pada bagian tangan kiri. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada. Kemudian tingkatkan pos kamling di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat mencegah tindak pidana. Berharap masyarakat tidak main hakim sendiri, dan jika ada peristiwa serupa, segera laporkan ke pihak kepolisian. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan.